Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat malam, selamat siang Semoga selalu sehat pada teman-teman semua yang lagi nonton video youtube saya di channel Kreator Ridwan Saya akan berbagi nih sama teman-teman seller yang lagi jualan di toko online shop Saya akan berbagi tentang packingan dengan kardus bekas Kita manfaatkan kardus tetangga saudara yang lagi gak dibutuhkan, yang gak dipakai Kita pakai buat packingan toko online kita Apapun barangnya kita pakai buat membungkus pesanan-pesanan yang ada di toko online kita Daripada kita beli dengan biaya, kita sedikit menghemat pengeluaran kita Oke kita langsung aja peralatan yang kita butuhkan yaitu kardus bekas Dari warung tetangga, teman-teman, saudara kita pakai atau dari manapun kita diperoleh Yang penting kita mendapatkan kardus bekas dan lakban tentunya yang buat making kita Plastik dan gunting Oke hari ini saya akan memaking pesanan dari toko online saya yaitu batuk Langsung memanfaatkan kardus bekas yang sudah ada Ini hari ini kita ada packingan dari batuk Toko online kita Saya akan memanfaatkan kardus bekas yang ada Oke kita gunakan kardus bekas aqua Oke ini adalah kardus Ayo pertama kita siapkan kardus bekasnya dan produk pesanan customer kita Lalu kita siapkan guntingnya Kita garis-garis biar hasilnya seperti kardus packingan yang kita beli Hasilnya kita bentuk segi empat Setelah itu kita potong Kita potong kanan kirinya Supaya hasilnya lebih memuaskan Oke Nah kita sudah selesai itu Kita bentuk segi empat Lalu kita balik Kita tekan lagi Bentuk lagi Langsung kita lakban dulu Itu pinggirannya Lakban dulu biar ini terasa kencang Oke kita lakban dulu Seperti ini oke Sudah kita langsung lakbankan teruskan Terus sudah kebungkus semua Lalu kita Kita rapikan semua Sebenarnya toko online saya menjual batu warna-warni Oke setelah itu langsung kita bungkus pakai plastik hitam yang sudah kita siapkan Ini hasilnya Tapi kelihatannya Ini kita manfaatin limbah Kardus-kardus Sejajar Mengut atau Minta sama sebelah Tetangga atau yang punya warung Banyak yang dimanfaatkan Kita bungkus Ukuran seperti ini Seperti ini biasanya harganya Satunya itu kurang lebih Seribu Kawan-kawan Kalau di Buat packing packer Ini karena ukuran Agak besar Dibatannya seribu Untuk menghemat biaya seponan kita Kita bisa manfaat Patus-patus yang Ada Kita tutup Pulsif yang itu Maksudnya Kita tutup Sumpuh biar kelihatannya Enggak spek Kita tarik kencang Kelakbanan juga Biar hasilnya juga Tidak melembung Oke kita lakukan semuanya Terus kanan-kiri Biar hasilnya Tampak bagus Terus kita lakukan Oke kita lakukan lagi Keseluruhan atas Dan bawahnya Bagi atas Dan bawah Sudah tertutup Lakban semua Ayo semuanya Sudah selesai Sudah tertutup Rapi semua Hasilnya Bagus Nah untuk ukuran Kardus Pack yang seperti ini Kurang lebih Kalau kita beli Kardus-kardus Untuk toko online kita Ya harga seribu Lumayan kita Untuk menghemat Biaya pengeluaran kita Lalu kita siapkan Resi yang Sudah ada Kita tempelkan Resinya Nah toko online kita Supaya Pesanan hari ini Sebesar terkirim Oke kita tempelkan Resi Dari pesanan toko online kita Kita kasih dulu Lakbannya Yang bening yang Tengah dulu Kita pakai Lalu kita Lakbanan kanan Dan kirinya Fungsinya Lakban ini Supaya Tidak terkena air Tidak basah Dan hasilnya bagus Oke kita kumpulkan Ke Yang lainnya Ini Kiriman kita hari ini Teman-teman Yang ini Dari kardus bekas Semua yang kita Manfaatkan Tanpa membeli Tanpa Biaya Kita hanya Biaya Lakban Nama plastiknya Alhamdulillah Ya Terima kasih Sudah menonton Di video Youtube saya Jangan lupa Share Like dan Commentnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih